Seorang perempuan berinisial A, warga kota Yogyakarta, menjadi korban mutilasi yang diduga dilakukan oleh seorang pria. Korban ditemukan tewas di dalam kamar mandi di Wisma di Jalan Kaliurang, Pak Kem, Sleman, Yogyakarta. Di Raya Skrimumpolga, D.I.E. Kombes Nuredi Irwan Syahputra mengatakan, dari keterangan saksi yang diterima, terduga pelaku dan korban ini masuk ke dalam kamar dan tampak harmonis tanpa diketahui sempat terlibat cekcok. Korban masuk ke Wisma pada Sabtu 19 Maret sore. Dari informasi yang dihimpun, pelaku dan korban ini masuk sekitar pukul 15 ke dalam kamar tanpa cekcok atau perkelahian dan semacamnya. Keterangan saksi bahkan mengatakan bahwa korban dan pelaku ini cukup harmonis saat masuk ke dalam kamar tersebut pada Sabtu sore. Disinggung soal hubungan antara korban dan terduga pelaku hingga saat ini kepolisian masih belum bisa menyimpulkan. Ada pula kabar yang beredar bahwa korban diduga sedang mengandung juga masih belum bisa dipastikan. Hal ini lantaran kepolisian belum mendapatkan hasil lengkap dari otopsi korban, namun dari keterangan pihak kepolisian diketahui bahwa saat itu korban atau pelaku sempat datang pertama kali ke Wisma, kemudian membawa atau datang kembali bersama korban dan pada minggu harinya pelaku ini kemudian izin pada resepsionis untuk memperpanjang sewa dan langsung pergi dari Wisma tersebut. Hal ini yang kemudian memancing kecurigaan lantaran korban atau A sendiri yang awalnya masuk bersama dengan pelaku tak kunjung keluar dari kamar penginapan yang disewanya. Dari kecurigaan itu akhirnya warga dan juga penjaga penginapan mengecek di TKP dan mendapati bahwa korban sudah meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!